Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama anda Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gara-gara berkata kotor Dan melanggar aturan pendakian Kawasan pegunungan memang dikenal memiliki banyak sekali kisah mistis seputar pendakian Atau cerita tentang para pendaki yang hilang atau tersesat Di antara sekian banyak gunung yang ada di Indonesia Gunung lawu yang terletak di perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah Dan Magetan, Jawa Timur ini dikenal cukup angker Dalam kisah nyata pendaki gunung yang tersesat kali ini Menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami Gara-gara beberapa anggota lainnya berkata tabu dan melanggar aturan pendakian Tahun 2015 itu kami bersama dengan beberapa siswa pecinta alam Berniat melakukan pendakian ke puncak gunung lawu Melalui jalur pendakian Cemorosewu Waktu menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Saat kami tiba di sana Cemorosewu kami jadikan spot untuk memulai pendakian Karena trek ini medanya tidak terlalu berat untuk pemula Malam itu kami menginap terlebih dahulu di Cemorosewu Karena senter yang dibawa terjadi masalah Sialnya tidak semua anggota membawa alat penerangan Padahal senter sangat penting untuk melakukan pendakian pada malam hari Niat kami untuk naik ke puncak lebih awal akhirnya gagal Tadinya kami berharap di pagi hari sudah mendirikan tenda di atas Maklum, tak jarang pendakian gunung lawu penuh Sehingga banyak pendaki tidak kebagian tempat berkemah Tapi karena ada masalah Jadi kami mengurungkan niat itu Kesokan harinya pukul 8 pagi Kami bergegas untuk memulai pendakian Untunglah pendakian kami lancar Kira-kira pukul 14.00 kami sudah sampai di kawasan puncak Benar saja, di puncak sudah dipenuhi tenda dari pendakian lain yang datang lebih awal Setelah berputar-putar mencari spot yang kosong untuk mendirikan tenda Akhirnya kita memutuskan memakai tempat yang sebenarnya tergolong berbahaya Untuk mendirikan tenda Kami mendirikan tenda di tempat dengan kemiringan 35 derajat Dan tepat di tengahnya ada aliran air Tapi apa boleh buat, sudah tak ada tempat kosong lagi Toh ini hanya tempat istirahat siang dan langit juga sedang cerah Begitu pikir kami Bukan anak gunung namanya Kalau belum menyeruput kopi hitam dan makan mie instan Dan itulah yang kami nikmati setelah mendirikan tenda Beberapa teman yang lain sedang asik berselfiria Dan ada juga yang memilih rebahan Kira-kira pukul 16.00 terjadi hal yang tak diinginkan Tiba-tiba datang kabut tebal dan petir yang semakin meramaikan sore itu Tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya Kami berlarian ke arah tenda dan bergegas menyimpan barang-barang yang tidak tahan air Seketika itu juga Datang air bah menerjang kami Tepat di bagian tengah-tengah tenda Alhasil tenda kami pun roboh Dan beberapa barang ikut terseret air Setelah semua barang yang tersisa diamankan Tenda kami yang roboh segera dilipat Di bawah derasnya hujan Apalagi tenda yang dipakai bukan tenda dome Melainkan hanya tenda biasa Seperti yang dipakai anak pramuka saat berkemah Selesai beres-beres kami berdiskusi sebentar Jika kami memaksa bertahan di puncak Kemungkinan malamnya kami tak akan kuat bertahan Karena tenda sudah roboh Dan beberapa stok makanan hanyut di bawah air bah Akhirnya kita semua sepakat untuk nekat turun dalam kondisi hujan deras Kami membagi tugas yang pernah naik gunung lawu menjadi leader Dan dua teman nongkrong kami membawa tenda yang basah tadi Sebagian lagi bertugas menjadi swipper Kami turun dalam keadaan gelap Hujan deras dan kedinginan Dengan alat penerangan seadanya Kami mempercepat langkah Karena takut kemalaman di perjalanan Dari sinilah Semua kengerian dimulai Beberapa kali aku mendengar Dua orang pembawa tenda tadi mengeluh Dan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya Pantang diucapkan saat naik gunung lawu Kebetulan posisiku persis di belakang mereka Sebenarnya aku merasa kasian Tapi leader bilang itu sebagai hukuman buat mereka Karena persiapan yang seadanya Dan berdampak pada semua anggota Hal aneh pertama yang kami temukan adalah Deretan lampu senter yang seolah berbaris dan berliku-liku Sinarnya terlihat jelas Karena hujan sudah mulai meredah Tapi anehnya Tak ada satupun yang berpapasan dengan kami saat itu Kami mencoba tentang dan berpikir positif Itu mungkin pendaki lain yang belum sampai disini Karena kami pun belum bertemu pos 5 Tapi lama-kelamaan kami merasa aneh dan khawatir Karena jalur yang dilewati sepertinya bukan jalur cemoro sebu Seringkali kami melewati jalan yang tergenang lumpur Layaknya daerah yang belum terjamah manusia Aku kebetulan membawa senter Dan beberapa kali senter diarahkan ke kanan dan kiri Rasanya kami malah masuk ke dalam hutan Saya beberapa kali berteriak kerombongan di depan Leader, tolong perhatikan jalur Harapannya leader bisa menemukan jalan yang sebenarnya Kembali terdengar suara jengkel dari pembawa tenda di depanku Meskipun aku tidak bisa melihat mereka Karena gelap dan jaraknya agak berjauhan Tetapi aku ingat betul Logo dan suara mereka Beberapa kali leader berteriak meminta pembawa tenda Tidak berbicara seenaknya dan bersabar Pengalaman horor pun dimulai Saat aku merasa agak jauh dari teman-teman yang lain Tiba-tiba aku disalip seorang pemuda dari belakang Yang memakai celana cin pendek Dan kaos oblong tanpa alat penerangan sama sekali Aku sempat menyapa Mas, rombongan dari mana? Namun pemuda itu menghiraukan aku Dan terus berjalan tanpa menoleh Ah, mungkin temannya ada di belakang Atau malah dia tertinggal dari rombongannya Begitu pikirku waktu itu Terus mengikuti arah leader Aku menyusuri jalan setapak dan berbatu Tepat di sampingku adalah jurang Yang kedalamannya tidak diketahui Karena saat aku mengarahkan senter ke sana Terlihat pemandangan gelap kulita Dan tidak kelihatan dasarnya Tiba-tiba aku melewati sekelompok orang Yang duduk tepat di atas batu besar Karena penerangan yang kurang Aku tak begitu jelas melihat mereka Hanya hitam saja Kalau tidak salah mereka ada empat orang Dua diantaranya duduk di atas batu Di tepi jurang dengan potongan rambut gondrong Sedangkan yang lainnya berdiri bersender di batu Aku sempat mengarahkan senter ke arah batu besar itu Dan melihat beberapa botol bir dan gelas air mineral Yang isinya berwarna kekuningan Di sekitar botol-botol itu berserakan kulit kacang Sambil menyapa aku mencoba bertanya Maaf mas Ini jalur cemoroh sewo bukan? Mereka hanya sekedar mengangguk Aku berpikir Mungkin mereka sedang mabuk Aku pun melanjutkan berjalan Hal paling aneh pun terjadi Kali ini kami berhenti di sebuah batu besar Yang menempel di tebing Leader bilang bahwa ternyata kami sedang dikerjain Sama penunggu gaib disitu Sebelumnya Leader ternyata telah memberikan tanda Berupa coretan pada batu itu Dan dia sudah ketiga kalinya Dan dia sudah ketiga kalinya mencoretnya Akhirnya kami berkumpul Dan berdoa memohon pertolongan Peringatan keras ditujukan kepada pembawa tenda Yang sedari tadi mengeluh dan berbicara kotor Selesai berdoa dan ritual meminta maaf Kami melanjutkan perjalanan Benar saja Tak lama kemudian kami sampai di pos 5 Di sana kami beristirahat sejenak Untuk menenangkan diri dan mengisi perut yang sudah keroncongan Sekitar pukul 3 dini hari Kami pun sampai di Jemoro Sewu Di antara kami masih belum ada yang bercerita Soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi Selama turun dari Gunung Lawu Barulah beberapa hari kemudian Kami bercerita tentang keanehan-keanehan yang dirasakan Mereka ternyata juga mengalami beberapa kejadian mistis Ada yang melihat wanita sedang berjalan di depannya Dan ketika akan memanggil teman di belakang Sosoknya hilang tiba-tiba Berbeda dengan leader Dia merasa kalau jalannya itu sama persis Dengan jalan yang dilewati saat berangkat Sebenarnya dia sudah berkali-kali diberitahu Kok berlumpur begini Tapi dia hanya menjawab Ya kalau mau enak di rumah saja Meskipun sebenarnya dia sudah curiga sejak awal Dan dia juga beberapa kali mendengar suara aneh dari arah samping Terdengar suara seperti minta tolong Padahal di sampingnya itu jurang Sempat juga terdengar suara hingar-bingar layaknya pasar Mitosnya itu adalah pasar setan Gunung Lawu yang tersohor itu Demikianlah cerita misteri kali ini Tentang pengalaman horor pendaki di Gunung Lawu Sama seperti yang sudah-sudah Alangkah baiknya selama mendaki gunung Untuk selalu menjaga pikiran dan perkataan Karena percaya atau tidak Mereka selalu mendengar Dan mengamati gerak-gerik Anda Salam Rahayu Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton